Pengosongan sebuah ruko di desa Ardi Rijo, Lamongan, Jawa Timur berakhir ricu. Penghuni ruko bersikeras menolak pengosongan. Suasana pun memanas saat penghuni ruko berdebat dengan pemilik lahan dan bangunan. Meski mendapat perlawanan, pengosongan ruko ini tetap dilanjutkan. Pengosongan ini diinisiasi Har Moko Wahid yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan seluas 364 meter persegi. Pihaknya mengaku membeli melalui lelang resmi pemerintah pada tahun 2015 senilai 450 juta rupiah. Sementara penghuni ruko, Kopka Tono tidak terima karena merasa lahan dan bangunan tersebut masih menjadi miliknya. Intinya, hari ini tanggal di Rabu tanggal 21, kesabaran kita sudah habis. Karena memang sesuai dengan kita sudah kekuatan lingkungan yang kuat, SEM juga sudah atas nama klien saya, makanya hari ini kita lakukan pengambilan aset kita. Kurang lebihnya seperti itu. Ada hal kecil kurang lebih seperti ini, ya ini wajar dilakukan kurang lebih seperti itu. Pak, ada putusan dari PN, terus mengosongkan ini, terus menjelaskan kau? Belum ada, belum ada. Justru saya dieksekusi, saya melakukan upaya hukum. Belum ada putusan, saya lawan karena mereka tergolong, utangnya banyak Pak, itu rentener, pemain. Udah saya lawan Pak, saya lawan melalui jalur hukum. Sebelumnya, ruko yang menjadi objek pertikaian ini pernah disita pengadilan negeri Lamongan pada 2017.